Padang, Kompas.com, gempa bumi bermagnitu 25,5 melanda kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 16.12.2019, pada pukul 21.49 WIB, getaran yang dirasakan cukup kuat dengan durasi hampir 6 detik itu sempat membuat warga Padang berhamburan keluar rumah, gempanya cukup lama dan dirasakan kita bergoyang, kata Andre, salah seorang warga Padang usai gempa. Baka juga, gempa magnitu 25,5 getarkan 6 kabupaten di Bengkulu Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Stasiun Geofisika Padang Panjang, Irwan Selamat yang dihubungi Kompas.com, Senin malam menyebutkan gempa bermagnitu 25,5, lokasi gempa terjadi di 51 km barat daya Mukomuko, Bengkulu dengan kedalaman 30 km, getaran gempa terasa di Bengkulu, Painan, pesisir selatan hingga ke kota Padang, kata Irwan. Irwan menyebutkan masyarakat tidak perlu panik karena gempa tidak berpotensi tsunami, tidak menimbulkan tsunami. Masyarakat diminta tidak perlu panik, namun selalu waspada, kata Irwan.